Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi bersama saya di awal channel Di video kali ini Saya tidak sedang mereview Atau tidak sedang memberikan tutorial Cuma akan berbagi pengalaman Terkait Sewa kolam atau empang Jadi video ini Sepengalaman saya Bersama teman-teman Tentunya tidak sekali ya cukup banyak juga ya Cukup sering juga kena tipu Kayak gitu ya Jadi saya harap sih nanti di video ini Dari cerita saya ini Bisa diambil Apa namanya Manfaat ya Diambil pelajaran Buat kita semua Mobil khusus buat kalian Para pemancing Yang lebih khususnya lagi Buat para pemancing Yang sering borong kolam Atau empang Entah itu borong Empang Entah itu borong empang tok Atau hanya sekedar Sewa on track Gitu ya Oke Simak videonya Mudah-mudahan berwanfaat Suatu waktu Di kejadian yang pertama itu Saya Bersama teman-teman ya Ada sekitar 10 orang Itu ada rencana mancing Untuk hiburannya Karena memang pada saat itu Libur panjang Dan Kepala saya Atau bos saya Dia Menanyain Katanya mau hiburan apa Kita sepakat untuk pancing Oke kalau gitu Bentuk tim yang buat Cari tempat Empang Yang tempat buat kita Nanti hiburan mancing Nanti sewanya dibayarin lah Dan tolong sampaikan Ke pemilik empangnya Supaya si ikannya diisi Speknya ikan nila Kalau nila enggak pada saat itu Ikan mas Ikan patin Ikan bawal Ya tiga itu aja lah Ikan mas Ikan patin Ikan bawal Nah Ceritanya nih Kebetulan saya Sama teman saya Satu lagi Yang Nyari kolamnya Setelah nyari Kita udah deal Kita pikir nih Empangnya jangan terlalu gede lah Kalau untuk panjang 15 x 10 Cukup Jangan terlalu yang besar-besar Kayak danau Nanti sulit Kalau bisa yang agak kecilan Karena memang Yang mancingnya juga Enggak banyak Supaya hasilnya maksimal Makanya cari atau dipilih Empang yang agak kecil Nah Singkat cerita Saya sudah cari Agak sedikit lama Sekitar tiga jam Akhirnya menemukan Salah satu Empang yang Ya ukurannya Proposional Sesuai dengan yang kita harapkan Dan kebetulan Pemiliknya ada pada saat itu Kita samperin lah Pak ini empangnya Empang Bapak Ya Katanya Ini di Ini apa Pak Di perayain ikan apa Ini Saya Ternakin ikan Nila katanya Ini udah lama Udah hampir satu tahun Nila aja Pak ikannya Ya Wah Banyak Pak Enggak sih Enggak banyak Enggak banyak Cuman Belinya cuman seliter Kata dia Oh Enggak banyak Nah Pak gini Ini Empang mau saya sewa Boleh enggak Biasa disewa enggak Enggak apa-apa Biasa disewa Katanya gitu Sudah Ceritanya gini Pak Saya mau mancing Nanti hari Minggu Pada saat itu Saya berangkat hari Rabu Hari Minggu Nanti saya Akan mancing disini Sama teman-teman Kurang lebih Maksimal Maksimal 15 orang Nah Nanti kita mancing disini Saya mau Sewa ini kolam Dan nanti Bapak tolong Isikannya Oh iya Enggak apa-apa Katanya gitu Nah speknya Teman saya Sudah tulis tuh ya Ikan patin Sekian kilo Ukurannya yang sekilo berapa Sudah jelasin lah disana Ikan ini Ikan mas Belinya sekian kilo Yang ukuran sekilonya Berapa ekor Gitu ya Kemudian ikan bawal Juga sama Seperti itu Nah singkat cerita Dihitung-hitung Sama borongan Sewa Kolamnya itu Nominalnya 2.764.000 Pada saat itu Ya 2764 Nah Akhirnya oke pak Deal ya Jadi ya Empangnya yang ini Kebetulan agak luas lahannya Ya Keperkabunan juga Agak sedikit Teduh lah Kayak gitu Enak Cocok pokoknya Buat hiburan Cerencana kan Mau makan Bakar-bakar disitu Nah Singkat cerita Udah lah Kita kasihin uang Ya Udah kasihin uang Nanti Bapak mau isi hari apa Katanya Hari Jumat lain Salah nanti saya isi Kalau bisa hari Kamis pak Oh iya Gak apa-apa Kamis juga bisa diusahin lah Besok saya ini Belikan Langsung Masukin ke kolam Katanya gitu Ya udah Akhirnya kami pulang Nah setelah pulang Itu hari Rabu Kemudian besoknya hari Kamis Hari Jumat Nah temen saya Ngajakin ke saya Pak katanya Kita lihat Kolam yuk Situasinya Udah dimasukin ikan Apa belum Kebetulan saya berhalangan Pada saat itu ya Itu jam 1 Siang lah Jam 1 sore ya Saya gak bisa Coba sama si ini Nah ternyata dia Jalan berdua lah Ceritanya Jalan sama temen saya Yang satu lagi Melihat ke kolam situ Kebetulan si Bapaknya Juga ada Masih ada Di apa namanya Di tempat kolam tersebut Semperin lah Sama si temen saya itu Sambil ditanya Pak ikannya ini Udah dimasukin Ya katanya Ini katanya Bonnya Dikasih ya Kan bonnya Itu jumlahnya Hampir 90 90 ekor 90 ekor Ikan mas Ikan jambal Ikan bawal Itu Paling banyak ikan mas Yang jelas ya Dan itu gede-gede Paling banyak ikan mas Pada saat itu Apa 100 100 lebih Saya lupa-lupa Kayaknya 100 lebih deh Kayaknya 100 lebih Bukan 90 ekor Jumlah keseluruhannya Karena itu Cuma 1 kilo 2 Yang dicarinya Yang kita belinya itu Saya mintanya Sekilo 2 Pada saat itu Nah Udah lah Ceritanya udah Di ini Dibilangin lah Pak ini Jangan dikasih makan ya Ikannya Biar nanti Hauplah Pas waktu kita Mancing disini Oh iya enggak Katanya Pas udah gitu-gitu Kemudian Singkat cerita Pulanglah Temen saya ini berdua Cuma pulangnya Tidak lanjut ke rumah Pulangnya main dulu Ke rumah temen Ceritanya sih Niatnya mau Ngajakin mancing Nanti hari minggu Ada temennya dia Mampir Sebelum pulang Mampir dulu Kebetulan temennya ada Dan ternyata Si temennya tersebut Pengen tahu dulu juga Yang panggil yang mana Kolangnya yang mana Karena memang dia Tidak kenal Sama pemiliknya Takutnya syarat Yaudah Nanti bentar lagi Kita kesana lagi lah Kita cek lagi Gitu Ceritanya ya Dan itu Kira-kira jam 5 Udah sangat sore banget Udah hampir setengah 6 Mereka mutusin Buat cek lagi Si kolam tersebut Balik lagi lah dia Masuk ke perkebunan Perkebunan mangga Kemudian Dan ada Disana Si bapaknya Sedang menjala Ternyata Tempang tersebut Dijala Katanya Kata temen saya Tadul Tadul katanya Itu siapa yang jala Di intip tuh Dia jala disini Jala disana Udah 3 kali jala Kemudian disamperin Sama temen saya Langsung ditanya Pak kok ini Dijala Katanya gitu Nah si bapaknya kaget Mimiknya Mimik agak sedikit Gimana ya Malu dia Gitu Nah ketika Ditanyain Kenapa ini Dijala Bapak rasanya Saya mau ambil Sampahnya yang di bawah Kemudian ikan-ikan kecilnya Kayak sepat Kayak ikan betok Gitu Takut mengganggu Loh jangan pak Katanya temen saya gitu Ini Kalau kayak gini Nanti Di apa namanya Di Pas waktu kita pancingin Gak bakal haup Gak bakal makan ikannya Gitu Itu pinter loh Yang jalanya itu Si bapak tersebut Kalau dia jala Ditempat situ Diangkat jalanya Itu gak di Gak di apa ya Gak disisir Di Di pinggir empangnya Di bawah dulu Jauh gitu Biar gak kelihatan lumpur Bekas jalannya Ya itu udah akal-akalan kan Kayak gitu Terus jangan Terus sekarang Gimana nih Saya bisa batalin Kalau kayak gini Gitu Akhirnya si bapak tersebut Bilang Oh jangan dibatalin Saya gak punya uang Katanya untuk gantinya Ya makanya yang jujur pak Dia bilang temen saya gitu Dan ternyata pas waktu Dilihat Baknya Tempat ikannya Pakai bak gitu Itu diangkatnya Ikan mas Ikan patin Ikan bawal Kena itu Sama ikan nilak Kebanyakannya Dan itu banyak Gitu Ternyata seperti itu Permainannya ya Akhirnya Berdebat lah Temen saya sih tetap 90% dia Pengennya Untuk dibatalin Gitu ya Tapi Si bapak keke Pengennya diituin Gak apa-apa nanti Ikannya saya masukin lagi Ya bukan masalah Begitu pak Kalau ikannya itu Udah ikan jaru Udah ikan takut Aduh saya malu nih nanti Kan gitu Sama temen-temen Yang lain Gitu Udah dia minta maaf Akhirnya kita kasihan juga ya Mereka kasihan juga lah Temen saya itu Wah ini gak bakal bener lah Udah pulang lah ceritanya Udah mau maghrib pulang Gitu kan Nah Besoknya hari Sabtu Kita ngeriung tuh Barang yang ngumpul Ceritain kejadian Yang dijala itu Gitu Kita juga udah Ada Udah ngedon gitu Aduh ini gimana Kan gitu kan Urusannya gitu Tapi kadung udah dibayar Kasian juga Sama si Bapaknya itu Yaudah lah Kita jadikan aja Gitu kan Nah ketika kita jadikan Singkat cerita datang Tiba lah hari Minggu Ya hari hanya Pagi-pagi kita Mulai dari malam Udah persiapan kali Bikin upan ya Kemudian berangkat Barang-barang kesana itu Kurang lebih 12 orang Ya Akhirnya jadinya 12 orang Kita mancing disana Dan betul saja Mancing mulai dari jam 8 pagi Sampai dengan Sampai dengan Hampir maghrib Pada saat itu Saya aja Yang orang bilang Master gitu ya Cuman dapet ikan mas satu Sama ikan patin dua Sisanya ikan nila Yang lainnya itu Cuman dapet satu-satu Padahal ada yang dapet Cuman satu aja gitu Dan ada juga yang Jong kebanyakan Dan benar saja Ketika kita Apa namanya Kita Hitung gitu ya Semuanya Itu dari jumlah Ratusan itu 120 ekor itu Cuman Keangkat Sekitar 18 ekor Pada saat itu ya Akhirnya Wah ini gimana kan gitu ya Yaudah malam kita samperin aja Ke yang punya yang pang Pak ini kan yang keangkat segini Kita bareng-bareng kesana gitu Oh gak apa-apa katanya Kalau mau dikuras juga Nah dia ngasih itulah gitu Atau mau dijalain juga Gak apa-apa gitu kan Ya udah ceritanya Ya kalau gitu Itu bisanya kita besok Ya udah gak apa-apa Besok nanti saya Jalan aja ya Katanya Tapi akhirnya kita surutin sedikit Ya udahlah Bapak surutin aja Itu apa Kolamnya Nanti siang kesitu Saya bawa jalan sama temen-temen Kan gitu Kita udah kecewa dari awal juga Ketika kita datang kesana Sepulang Itu ya Sepulang kerja Kira-kira jam 2 Itu bareng-bareng kesana Nah si bapaknya lagi Udah pak cukup pak Segini Gitu kan kita Karena kita lihat Udah sangat surut Dan ikannya Kita cukup itu Bukan apa istilahnya Niat untuk menjala Tapi kita udah pastikan Bahwa ikannya sudah Udah gak ada Udah gak ada ikannya Udah sangat sedikit Udah kita Angkatin aja Yang sisanya gitu Dan itu Dari yang kita dapat Kalau di total-total itu Sama yang diangkat Kita dari bawah ya Kecuali ikan nila Kita gak bawa Sisanya kita bawa semua Karena memang Itu ikan kita Itu Kurang dari 50 Kurang dari 50 ekor Itu udah gak ada ikannya Emang udah gak ada Nah Seperti apa Perlakuannya Setelah Ketauan Dijala itu ya Ya gitu ceritanya ya Jadi memang Pelajaran yang harus kita ambil Pada cerita ini Yang pertama adalah Kita harus Ya mempercayai orang itu Dengan komitmen yang kuat lah Kemudian Kita harus terangkan juga Bahwa ikan Kolam yang Atau empang yang kita sewa itu Gak boleh begini Gak boleh begini Gak boleh begini Dan itu harus Bener-bener saling percaya Karena biasanya Kalau orang baru itu Saya juga bingung ya Kok bisa-bisa Seperti itu Gak bertanggung jawab Itu pelajaran aja ya Hati-hati aja Karena yang paling penting Poinnya itu Kalau kita Sewa kolam Dan kita jeda dulu gitu Misalnya jeda dulu Kita datang sekarang Lusa Atau tiga hari lagi Kita mau Pancing di kolam tersebut Kita perhatikan Kalau perlu kita videoin Atau foto Warna air Nah ini rumusnya itu ya Warna Daripada air Kolam Kalau dia ada perubahan Nah itu udah gak beres Dari Ya apa namanya Selama tiga hari itu Gak mungkin berubah Gila yang kecil berubah Kecuali dia di jala Atau dikasih umpan Gitu ya Nah itu gak mungkin berubah Pokoknya warna air empang itu Harus kita benar-benar Foto aja lah Dokumentasikan Lanjutnya yang di kontrek-kontrek Apalagi Sering banyak gitu Kalau yang di kontrek-kontrekan ya Kontrek misalkan 25 ribu Nih sehari Disini yang kontrek Banyak Nari ikan Nila ikan mas Disitu ya Kalau kelihatan banyak Yang dapat Itu yang punya empangnya juga Kadang-kadang besoknya Dia kasih menir Kasih pakan Supaya yang besoknya Lagi datang Gak pada dapat Bahkan sering juga Malamnya di jalain dulu Biar ikannya pada takut Itu kayak gitu Itu udah Sering kejadian Seperti itu Ini Tukang Tukang es krim Biarin Dia lagi cari rejekinya Kita tahan dulu ya Nah Begitu ya teman-teman ya Jadi Dikalikunya Seperti itu Acara Sewa kolam to Atau mungkin Sewa kontrek-an Kebanyakan terjadinya Seperti itu Ya Jadi Kejujurannya Itu Harus benar-benar Jadi komitmen bersama Gitu ya Baik Terima kasih Nanti akan saya ceritakin lagi Beberapa Banyak pengalaman saya Terkait Kejurangan-kejurangan Yang sering dilakukan oleh Pemilik kolam PNV Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawahmatullahi wabarakatuh